Intro Indonesia saya kira semua tersentak Jadi sebuah ulasi yang hampir seluruhnya itu mungkin agak keliru ketika menikapi dan menanggapi sosok seorang Habib Riziki Meskipun orangnya fenomenal cukup lama, berjuang dengan sangat-sangat telaten dan sabar, istiqomah Memperjuangkan apa yang dia inginkan Menjadi sebuah sosok hidupan masyarakat muslim Indonesia Memperjuangkan syarikat Islam menurut beliau yang akan diperjuangkan dengan konsisten, dengan meningkatkan kebenaran Nah itu ciri yang sebetulnya akan diperjuangkan oleh beliau itu Sehingga dengan kekentisannya kemudian menghujam terhadap kekuasaan Nah sehingga selama ini perjuangan beberapa tahun belakangan yang sudah dia mencoba menggelorakan semangat keislaman Dengan menggerakkan semua potensi umat Islam di Indonesia dengan dinamikanya Nah justru sebetulnya ini ada semacam anomal bahwa sejarah di dalam kekuatan politik Islam di Indonesia Itu selama ini kan selalu terpinggirkan faktanya Sejarah sejak berdirinya negara Republik ini sampai dengan hari ini Kekuatan Islam yang mencoba mengendalikan kekuasaan di Indonesia memang agak tertateh-tateh Sehingga terus kemudian dengan kesabaran partai-partai Islam Dari mulai partai-partai Islam yang sejak sebelum merdeka maupun sudah merdeka Kemudian pada masa Orde Baru sampai dengan sekarang Mencoba membangun kekuatan Islam Mencoba mengendalikan kekuasaan Sampai akhirnya memang agak tertateh Sehingga terus kemudian dengan kesabaran partai-partai Islam Dari mulai partai-partai Islam yang sejak sebelum merdeka maupun sudah merdeka Kemudian pada masa Orde Baru sampai dengan sekarang Mencoba membangun kekuatan Islam belum berhasil Sampai hari ini Fenomena habitisik ini adalah mencoba Membangun serpihan-serpihan kekuatan potensi umat Islam Justru dari berbagai macam segmen Nah kalau kita lihat fenomenanya Itu tidak hanya Islam-Islam yang modern Islam yang boleh dikatakan mengikuti perkembangan global Tetapi juga sekarang fenomenanya Sejak kalau kemunculan kepemimpinan Habib Riziki Yang menggalang kekuatan Islam Dari mulai 2012 Kemudian sampai dengan hari ini Fenomenanya itu Kemudian justru bisa merangkul seluruh orang Yang saya lihat Saya memang bukan ahli agama Saya bukan seolah ahli politik tentang Islam Mencoba menganalogikan Atau justru mungkin sebagai konsep antitesis Apakah ini itu Tersama dengan berapa banyak yang digendungkan Yang mau dirum telema wasmi Dalam periode pertama Periode segitu Ataukah sebagai sebuah antitesis Yaitu sebagai revolusi akhlak Sebagaimana akhlak itu yang digendungkan oleh fenomena Oleh kuatan Bapak Islam Sebagai suatu bahwa memang Rasulullah itu bagaimana membangun Itu barangkali maritim penasih Apakah itu Barangkali itu Jadi kita coba bagaimana Fenomen itu berbuat dari kata Indonesia Yang sudah di luar Banyak orang menilai itu Sudah memang cukup berhasil Ketika berkomodisi Ketika dikumpulkan Bahkan itu Barangkali Sinyal-sinyal kebangkitan Mengatakan Apakah negresi Yang sedang di depan Sudah mengarah kepada demokrasi Itu Barangkali ada kita uji Ini kan sebetulnya Kemalangan negresi Dengan berbagai fenomena Hukum Dan sebagainya Yang melatar belakini Sehingga menjadi antitesis Daripada kekuasaan Yang sekarang sedang berjalan Artinya Mencoba menembus Barikadat Kemampangan Nah ini menarik Bisa kita Menganalogikan Atau justru mungkin Sebagai konsep antitesis Apakah itu Sama dengan revolusi mental Yang digendungkan oleh Oleh Pak Jokowi Dalam periode pertama Maupun periode sekarang Ataukah sebagai Sebuah antitesis Revolusi mental Sebagai revolusi Akhlak Sebagaimana Akhlak itu Yang digendungkan oleh Oleh Bapak Islam Bahwa memang Rasulullah itu Adalah Membangun Akhlak Apakah itu Barangkali Itu Jadi Mencoba Bagaimana Fenomena Perpolitikan Di Indonesia Yang sudah Di luar Banyak orang Menilai itu Sudah Tidak menggunakan Poli Poli Eda Dan moral Bahkan Seorang Tokoh Itu Mengatakan Demokrisi Yang sedang Kita bangun Sudah Mengarah Kepada Demokrasi Kriminal Sehingga Etika Moral Di dalam Perpolitikan Di Indonesia Itu Mengalami Distorsi Yang Sepada Titik Kritis Korupsi Merajalela Nah Dari Disitulah Barangkali Dianggap Semua Itu Dikarenakan Rendahnya Akhtar Dan Moral Para Ya Apakah Sistem Kemasyarakatan Kita itu Sedemikian Rabuhkah Atau Seperti itu Nah Itu 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 Harus Kita Kita Kaji Lebih Mendalam Nah Para Elit-elit Yang Berada Di Kekuasaan Yang Mengendalikan Kekuasaan Itu Dianggap Sebagai Satu Yang Tidak Mampu Mempertahankan Etika Moral Di dalam Menyenggarakan Kekuasaan Itu Sehingga Datanglah Semacam Antitesis Dari situ Namanya Revolusi Akhlak Tesisnya Adalah Jika Bangsa Indonesia Yang Merupakan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Dan Pancasita Fondasinya Adalah Akhlak Dan Moral Pada Tuhan Yang Maha Esa Itu Kan Menjaga Dasarnya Adalah Membangun Kekuasaan Dan Membangun Demokrasi Nah Itu Yang Barangkali Akan Diperjuangkan Dengan Cepat Revolusi Itu Adalah Perubahan Yang Cepat Itu Apakah Seperti Itu Yang Barangkali Itu Yang Yang Kemudian Akan Akan Di Anggap Oleh Kekuasaan Itu Mengganggu Estabilitas Establishment Kemapanan Itu Sehingga Kehadiran Di Tanah Air Ini Sedikit Mendapat Penolakan Ya Saya Kira Dikatakan Opisi Oposisi IS Memang Dari Dulu Apa Yang Diperjuangkan Apa Yang Dikatakan Apa Yang Ditengungkan Berdasarkan Basis Moral Islam Syariah Islam Itu Adalah Sebagai Sebuah Yang Memang Sepertinya Melawan Arus Jadi Jadi Di Kekuasaan Itu Apakah Itu Yang Sudah Dengan Dari Sisi Kondisi Politik Dan Ekonomi Yang Dianggap Di Luar Etika Kemudian Ada Berbagai Macam Skandal Korupsi Yang Luar Biasa Sehingga Itulah Muncul Perjuangan Perjuangan Dari Seorang Sosok Habib Sihab Itu Nah Sehingga Dianggap Oposisi Nah Kekuasaan Itu Yang Establish Itu Tentunya Sensitif Terhadap Kritik-kritik Tersebut Nah Bahkan Belakangan-belakangan Ini Berapa Elemen-elemen Tokoh-tokoh Masyarakat Cendikiawan Dan sebagainya Yang tergambung Di dalam Yang kemarin Itu yang disebut Dengan kami Mengkritisi Itu dicoba Di Di Bungkam Dan sebagainya Nah Padahal Peran Parti Politik Itu Ada Dimana Padahal Peran Parti Politik Itu kan Artikulasi Dan Agregasi Daripada Keinginan Masyarakat Sedangkan Masyarakat Sendiri Menginginkan Sebuah Tata Kewelola Pemerintahan Yang Good Governance Tidak Ada Korupsi Itu Itu Maunya Rakyat Demikian Nah Ketika Kemunculan Kritis Para Masyarakat Kritis Mencoba Dibungkam Dengan Undang Undang IPH Dan sebagainya Akhirnya Kedatangan Habib Sikap Kembali Ke Indonesia Menjadi Harapan Baru Mungkin Begitu Ya Harapan Baru Baru Bagi Masyarakat Seluruh Nah Mungkin Tentunya Ada Prokuron Tahu Udah Pasti Nah Sekarang Disaksikan Oleh Kita Semua Orang Politik Pasti Akan Menghitung Bagaimana Sebuah Sosok Orang Yang Dielukan Ratusan Ribu Kata Orang Jutaan Nah Itu Mengumpulkan Sebanyak Orang Berkumpul Seperti Itu Kan Susah Ini Fenomena Baru Nah Apakah Itu Sebagai Sebuah Kebangkitan Kekuatan Dari Sisi Infrastruktur Politik Ya Sementara Struktur Politik Itu Ormas LSM Masyarakat Dan Sebagainya Ini Yang Akan Mengimbangi Kekuatan Suprapolitik Yaitu DPR Legislatif Yudikatif Eksekutif Yang Sudah Dianggap Melemah Di Dalam Mengendalikan Kekuasaan Ketika Ketika Dihantam COVID-19 Kemudian Ada Kedodoran Mengenai Ekonomi Yang Semakin Menurun Itu Ini Memang Harus Bagaimana Mungkin Mencoba Mengendalikan Jadi Sesungguhnya Ya Sebetulnya Kalau Memang Sebagai Sebuah Kritik Yang Membangun Ya Mungkin Coba Dirangkul Barangkali Di Kekuasaan Itu Coba Merangkul Apakah Berhasil Atau Tidak Nah Kalau Belum Berarti Ada The next Itu Pasti Ada Imbangan Kekuasaan Oposisi Bahan Ini Jabar Channel Jangan Lupa Subscribe Like Tonton Terus Asik